Hai semua, selamat datang di channel Sylvia Pradipta Di video kali ini, saya mau membuat kue jubit yang super simple Buatnya nggak perlu waktu lama, dengan bahan ekonomis dan pastinya cocok untuk ide jualan Buat teman-teman yang mau tahu apa aja bahan dan gimana cara pembuatan Tonton videonya sampai selesai ya Selamat menonton! Pertama, masukkan 2 putih telur ke dalam wadah Lalu tambahkan 300 gram gula pasir Kemudian kita kocok sampai adonannya mengembang dan gulanya larut Kalau sudah, tambahkan 300 gram tepung terigu Saya pakai yang protein sedang 1 sendok teh baking powder 1 sendok teh baking soda Semua bahan Kita ayak Tambahkan 100 ml air Lalu mixer sampai merata Terakhir, masukkan kurang lebih 2 sendok teh pasta vanila 50 gram margarin Dan 50 gram butter Mixer semua adonan hingga merata Lanjut aduk memakai spatula Untuk memastikan semua bahan tercampur hingga rata Kalau sudah, saya mau bagi adonan menjadi 2 bagian Kemudian, untuk 1 bagian Saya tambahkan bubuk rinti Dan aduk sampai rata Di sini, saya sudah panaskan cetakan Oles cetakan dengan margarin Lalu tuang adonan sebanyak 3 per 4 bagian saja Karena nanti kuenya akan mengembang Sekarang, kita panggang kue sampai setengah matang Setelah muncul pori-pori di atas permukaan Buka tutup cetakan Lalu beri topping sesuai selera ya Kemudian, kita lanjut panggang lagi sampai matang Atau tekstur yang diinginkan Karena ada juga yang suka dengan tekstur kue yang setengah matang Kue ini kita panggang dengan api kecil ya teman-teman Supaya tidak mudah kosong Setelah permukaannya mengering Itu tandanya kue sudah matang Kita angkat dan bisa segera disajikan Misalkan mau dijadikan ide jualan Bisa kalian kemas seperti ini Atau bungkus dengan plastik OPP yang lebih ekonomis Untuk satu resep ini Saya menghasilkan 21 pecis kue ya teman-teman Nah sekarang mari kita coba Rasanya enak, lembut, dan manisnya pas Selamat mencoba ya Semoga video aku bisa bermanfaat Dan sampai jumpa di video aku selanjutnya Sampai jumpa di video aku selanjutnya Terima kasih telah menonton